Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel kami Yaitu channel Yanbuul Hikmah TV Yang mengupas tentang solusi-solusi yang ada di dunia ini Di video kali ini kita akan bikin video yaitu Bawancara atau mau bertanya-tanya Kepada sebagian santri yang ada di pondok pesantren Yanbuul Hikmah Pastinya kalian penasaran simak video berikut ini Sampai akhir oke Assalamualaikum adik Nih 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 Dengan adik siapa ini? Muhammad Farhan Muhammad Farhan sedang apa barusan? Main volley Oh main volley berapa? Berotot Supaya berotot Ini adik maaf ganggu waktunya Bentar Mau tanya kakak Apa manfaat mondok menurut adik? Bisa selalu sholat berjamaat tepat waktu Apa lagi? Kiriman Kiriman gimana? Banyak Kiriman banyak Itulah manfaat mondok dari adik Farhan Terima kasih ya Terima kasih ya Permisi adik Selamat pagi Selamat pagi Dengan adik-adik siapa ini? Yadi Mustahakim Mustahakim Ivan Maaf ganggu waktunya ya Mau tanya kakak Apa Menurut adik ini Manfaat mondok itu apa? Bisa Ayah dan ibu Tenang mencari Nafkah Terus apa lagi? Ya itu aja Sudah Adik takim? Supaya sering dapat Menjajah Apa lagi Ivan? Supaya tahu cara berbakti Dan mendoakan kedua orang tua Oh itu Makasih ya Selanjutnya kita bertanya kembali lagi Bersama adik Aji Adik Aji sedang Menata tempat makan Adik Aji mau bertanya Bertanya apa? Apa Manfaat mondok Menurut adik Aji ini? Apa ya? Supaya Supaya mendapat Ijazah Doa-doa Untuk Kesehatan Dan keberhasilan Dunia akhirat Terus apa lagi? Sudah Sudah itu aja Sudah Makasih adik aja ya Dadah Dadah Permisi adik Sini Sini Dengan adik siapa ini? Guru Hilman Ansari Ini? Zakaria Zakaria Ini kak adik Sedang apa barusan? Maka jemuran Maka jemuran Maaf ganggu ya Ini kak Mau tanya Apa manfaat mondok Menurut adik guru? Saya Sebelum mondok Suka balapan Suka balapan Apa lagi? Sekarang Sesudahnya mondok Suka solawatan Suka solawatan Suka apa lagi? Belajar Belajar Mengaji Mengaji Banyak Dan banyak yang lainnya Dan banyak yang lainnya Kalau ada ini? Kalau manfaat mondok Kata saya itu Bisa Lebih baik Lebih baik Yang dulunya Sebelum mondok Main terus Main hape terus Main hape terus Dari masalah Turun ngaji Turun ngaji Kita apa itu yang dibawa? Manusubet Manusubet Apa? Mendarangkan apa aja kitab manusubet itu? Banyak kak Tentang Hed Hed Yang jekat Jekat Punya solat Dan banyak yang lain Banyak yang lain? Oh banyak Ada puasa juga? Oh ada Gini adik Kakak mau tanya Apa manfaat mondok Menurut adiknya? Menurut saya mondok itu Melatih kemandirian Terus Karena mandiri itu penting Penting emang Al-intimadu alian nafsi Berpegangan kepada diri sendiri Asa sunajah Itu pendahsi keberhasilan Apa lagi? Cukup itu Itu Supaya tahu menghormati Orang tua dan guru Menurut kamu? Menurut saya Supaya bahagia tidak hanya di dunia Tapi juga bahagia di dunia dan di akhirat Dengerin Menurut kamu? Menurut saya Supaya mengerti dengan ajaran Rasulullah 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 Supaya dapat berokahnya Apa lagi? Udah Udah Ini dengan adik siapa ini tadi? Agibullah Kodari Ini? Sarfi Dayatullah Eriko Eriko Isbahul Muni Pesan-pesan untuk adik ini? Kepada anak-anak yang belum mondok Yang ada di luar sana Pesan-pesannya Pak Pesan saya Kepada anak-anak yang di luar yang belum mondok Mondoklah sekarang Karena mondok itu Menjadi jalan kesuksesan Karena mondok itu Kering Menurut mas-masnya ini Apa manfaat mondok itu apa? Setelah saya mondok disini Saya banyak memahami ilmu-ilmu Yang saya tidak pahami Terus apa lagi? Seperti ilmu agama Ilmu alat Ilmu faru'id Ilmu tasawuf Alfiyah Dan banyak Masih banyak lagi Banyak Apa lagi? Udah ya itu aja Kalau masnya ini Ya kalau menurut saya May yuridillahu bihi khairai yufaklihu fiddin Bagus Apa itu? Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah Maka orang tersebut akan diberi paham Itu? Itu aja? Ya itu aja Makasih Dadah dulu Dadah Itulah tadi video sebagian sentri Yang telah kami tanyakan Wawancara apa manfaat mondok Kita cari lagi Oke Ayo cari lagi Cari yang lebih banyak Supaya kita banyak yang dipelajari Apa manfaat mondok itu Ayo Ayo Oh itu Ada Assalamualaikum adik Assalamualaikum Adik dari mana? Dari warung Ngapain adik? Beli nasi Tapi tidak ada nasinya Ya kasihan Adik siapa namanya? Adik Agung Ini? Haji Burrahman Maafkan gue waktunya adik ya Mau tanya adik kakak Apa manfaat mondok Menurut adik ini? Menurut saya Biar punya ahlak Dan Solat lima waktu Terjaga Ya Karena ahlak itu penting Terutama itu Kalau itu Menurut adik Namanya siapa? Haji Burrahman Haji Burrahman Terus Manfaat mondok menurut adik Haji Burrahman Apa? Mondok pun lengkap pada Ilmu Umum dan ilmu agamanya Apa lagi? Udah itu aja? Ya Makasih ya Dadah dulu Assalamualaikum Permisi Permisi Mau tanya bentar Ganggu waktunya Dengan bapak Bapak Sahril Belum bapak Oh belum bapak siapa? Kakak mungkin Kakak mungkin Kakak mau tanya bentar Apa manfaat mondok Menurut kakak sahril ini? Mungkin kalau di pondok itu ya Tempat yang untuk kita bisa berubah Terus? Yang mana dari asal yang ada di rumah Kita tidak teratur lah Gini lah Gitu lah Mungkin tidak tahu kerja bakti lah Gitu lah Apa saja lah Sampai-sampai saya Ajak tahu operator di pondok Oh gitu Banyak yang dipelajari di pondok berarti Banyak Jadi termasuk Kelebihan yang ada di pondok Kita juga bisa mendapat ilmu Kita bisa beradaptasi dengan orang Adik siapa ini? Adik Jamil Adik Jamil Menurut adik Jamil gimana? Kalau menurut saya itu mondok Supaya bisa Supaya ibadah sunnah bisa lebih terjaga Udah itu aja? Ya Menurut adik ini Kakak ini Kakak ini Bukan adik ini Kakak ini Kakak bas Kakak namanya siapa? Hariono Hariono Ya Saya mau tanya Apa menurut Kakak Hariono ini? Manfaat modok itu apa? Kalau menurut saya Ya bisa terjaga Teratur Disiplin Terjaga Disiplin Teratur Apanya yang teratur Kakak Hariono? Waktunya Kalau waktunya kerja Ya kerja Waktunya sholat Ya sholat Waktunya cari ilmu Cari ilmu Apa lagi? Ya Kalau di rumah Biasanya kayak gini Sering tidur Kalau di pondok Jarang tidur Jarang tidur Sibuk kerja sama Sibuk apa? Ya Keseriannya biasanya Belajar ya? Belajar Seperti belajar Kerja bakti Kerja bakti Kalau hari ini hari minggu Biasanya kerja bakti Oh kerja bakti Banyak yang dipelajari Di pondok ya mas Yon? Alhamdulillah Makasih Mayu dadah dulu mas Yon Oke Job Sampai jumpa 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 Sampai jumpa